Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan tips otomotif channel selamat pagi ya teman-teman apa kabar teman-teman semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat selalu bahagia dimudahkan rezeki dan segala urusannya oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin jumpa lagi dengan tips otomotif di kesempatan pagi hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman share kepada teman-teman pengalaman saya seputar mobil Avanza ya jadi ini mobil saya all new Avanza tipe tahun 2012 jadi kemarin itu terjadi jadi ketika mesin saya nyalakan itu ada bunyi aneh ya yang tidak biasa ya jadi ketika bunyi langsam mesin saya nyalakan itu terdengar bunyi cetit cetit cetet 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 seperti ada lompatan bunga api atau percikan api seperti pada busi ya cetit 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 seperti itu teman-teman Nah itu kenapa teman-teman itu apa sebab penyebabnya sebabnya sepele ya teman-teman Oke sebelum saya jelaskan sebelum saya tunjukkan penyebab bunyi cetit cetit dan apa akibatnya bila itu sangat fatal sekali akibatnya sebelum menyaksikan video ini tolong di like share dan subscribe dulu tips otomotif channel agar saya semakin semangat membuatkan video yang bermanfaat seputar tips otomotif seputar terkhususnya Avanza dan Xenia teman-teman Oke langsung saja saya lanjutkan ya seperti yang saya jelaskan tadi jadi ketika mesin nyala itu ada bunyi aneh teman-teman juga mengalami hal yang sama ini saya share juga ya semoga ini bermanfaat pada teman-teman sesama pengguna mobil Avanza Xenia Rasterios Luxio Grand Max ya teman-teman ini kejadian ini bisa terjadi memang banyak terjadi pada Avanza Xenia khususnya tapi bisa juga terjadi pada Luxio Grand Max untuk Ras dan Teros itu jarang terjadi ya teman-teman sepengetahuan saya ini pengalaman saya pribadi saja untuk mobil all new Avanza ya teman-teman jadi ketika langsam mesin berbunyi langsam itu bunyi cetek cetit cetit seperti ada lompatan api atau percikan api seperti pada busi ya Oke langsung saja kita cek di bagian mana itu terjadi lompatan bunga api atau percikan apinya itu untuk mengecek itu sebaiknya di malam hari ya agar terjadi kelihatan percikan atau lompatan apinya kita harus ngolong teman-teman Oke langsung saja saya akan tunjukkan kepada teman-teman saya akan ngolong ke bawah saya cari dulu selamat menikmati hai 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 dua terlihat ya nah itu tadi ya teman-teman seperti itu tadi terjadi percikan atau loncatan bunga api seperti pada busi ya itu fallnya tinggi sekali ya teman-teman jadi itu sangat berbahaya lalu apa akibatnya sebelum saya sebutkan apa penyebabnya ini saya saya jelaskan dulu akibatnya bila terjadi lompatan bunga api seperti itu itu jika kita melewati atau terpercik atau terciprat oleh bahan bakar untuk khususnya bensin yang sudah terbakar itu sangat berbahaya ya mobil kita Avanza ini bisa terbakar teman-teman atau jika kita paseng aja lewat DPSPBU kita mau mengisi bahan bakar bensin ke mesin kita seperti itu terjadi cetit-cetit lempatan bunga api dan percikan sedikit saja percikan bahan bakar bensin akan membuat mobil kita akan terbakar jadi untuk para pengguna teman-teman pengguna Avanza dan Sini awas pada ya jika terjadi masalah seperti ini terdengar bunyi cetit-cetit saat mesin langsam ya itu sangat terdengar sekali kalau di gas atau RPM tinggi itu tidak terdengar teman-teman jadi ketika seperti ini saja nyalakan mesin bunyinya tidak biasa ada bunyi cetit-cetit itu cek di kolong seperti tadi ada loncatan bunga api itu masalahnya itu sangat berbahaya bisa membuat mobil kita terbakar teman-teman jadi hati-hati ya teman-teman lalu apa penyebabnya teman-teman jadi itu setelah saya ganti funbelnya atau vipel atau funbel ini ya karet funbel ini ini masalahnya selesai teman-teman jadi penyebab utamanya itu setelah diganti funbel atau funvipel seperti ini vipelnya ini diganti saya ganti itu bunyi cetit-cetitnya hilang dan saya cek lagi untuk loncatan apinya sudah tidak ada dan ini vipel yang lama ya teman-teman ini dulu saya pakai ini ini yang menyebabkan bunyi cetit-cetit dan timbul loncatan bunga api kondisinya seperti ini ini sebenarnya masih bagus jadi bukan masalah vipelnya memang masalah vipel tapi kenapa kok bisa vipel bisa menyebabkan lompatan bunga api seperti itu jadi sebelumnya saya perkirakan itu disitu kan ada silken shaft ada sensor ckp mungkin perkiraan saya waktu itu mungkin ada hubungan arus pendek atau gimana tapi setelah saya coba untuk ganti vipelnya dulu karena menurut saya vipel itu kan ada perputaran dan di dalam bahan vipel ini ada logamnya atau kawat atau semacam atau apa itu disini mengandung logam juga dan menurut saya mungkin ada yang bocor juga kawatnya itu keluar atau gimana terus ada gesean waktu berputar berputar bersama dengan kencangnya mesin juga ini menyebabkan percikan bunga api menurut saya seperti itu jadi setelah saya ganti vipelnya ini ini vipel yang lama ya maka penyakitnya hilang tidak ada lagi bunyi cetit-cetit dan tidak ada lagi percikan bunga api pada puli krang saf itu ya teman-teman jadi penyebab utama jadi kalau bila teman-teman mengalami hal-hal yang sama seperti ini terjadi loncatan bunga api itu vipelnya ternyata mungkin waktu ini yang dulu ya yang ini tuh vipelnya tidak asli atau tidak ori jadi entah dari bahannya gimana itu bisa menyebabkan percikan bunga api seperti itu tadi ya yang bisa membahayakan bisa mobil bisa terbakar teman-teman jadi selisih sedikit harganya ya kesayaran saya untuk beli yang original ini saya beli di toko spare part ya setelah saya ganti dengan yang baru ini saya beli itu harga 100 ribuan 120 ribu ya kalau ini ya ini bawaan entah ini asli atau dulunya gimana gak tahu tapi yang yang jelas setelah saya ganti dengan yang gak tahu ini ori juga pandai karena saya beli di toko spare part kalau mau cari yang ori benar-benar yang ori itu beli di bengkel resmi ya oke jadi begitu teman-teman ya setelah saya ganti dengan open bell yang baru saya beli yang menurut saya original jadi untuk solusinya itu karena karena tidak menggunakan vipil yang original ya teman-teman selesainya enggak sampai 50 ribu sebaiknya dibelikan atau diganti dengan vipil yang baru yang original beli di bengkel resmi harganya sekitar 100 sampai 200 ribu teman-teman oke teman-teman itu saja ya video kali ini semoga bermanfaat semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat bila teman-teman mengalami hal sama bisa tahu ya sumber masalahnya seperti apa sepele dan murah sebenarnya teman-teman tapi kalau kita tidak tidak mengetahuinya akan sangat berbahaya ya bisa mengancam keselamatan penumpang diri kita oke sampai disini dulu teman-teman video kali ini semoga bermanfaat mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh